Halo semuanya, selamat datang kembali di Onward Indonesia kita berada di jalan HR Rasuna Said dari arah selatan perempatan kuningan menuju ke arah utara Setia Budi di bagian kiri terdapat barier beton ke arah trotoar dan saat ini dipergunakan oleh para pedagang ataupun juga untuk parkir kendaraan roda 2, apakah itu ojek online ataupun pengendara roda 2 yang menunggu dari pekerja yang ada di kantor di sekitar HR Rasuna Said selain itu yang sangat penting disini adalah parkir kendaraan roda 4 yaitu taksi, di sepanjang HR Rasuna Said kadang-kadang kita temukan banyak taksi-taksi yang ada di pinggir jalan kemudian satu lagi disini adalah terdapatnya parkir roda 2 di pinggir trotoar yang sudah dilebarkan di sekitar area stasiun LRT Jabodobek di jalan HR Rasuna Said tentunya ini juga dapat membahayakan bagi pengendara-pengendara lain terutama di malam hari yang tidak melihat keberadaan dari kendaraan roda 2 yang parkir persis di depan trotoar melihat kepada kondisi seperti ini maka sebenarnya di dalam area perkantoran terdapat lahan parkir yang dapat dipakai oleh kendaraan-kendaraan yang menunggu penumpang hanya saja tentu ada charging atau biaya yang harus dikeluarkan sedangkan parkir di pinggir jalan tentunya gratis walaupun sebenarnya itu berbahaya bagi pengendara yang lewat ataupun bagi kendaraan yang parkir sendiri untuk para pedagang yang kita perhatikan juga sama di area di dalam barrier beton ke arah trotoar di sana mereka melakukan transaksi dan juga kegiatan jual beli hanya saja itu lebih aman ya dibandingkan dengan parkir tadi di pinggir dari area pembatas trotoar lalu untuk UMKM atau usaha kecil ini mungkin diperlukan area lokasi binaan di sepanjang HR Sunasait di beberapa tempat paling tidak di mana mereka sering mangkal kemudian berkumpul hal ini lebih mudah dalam melakukan kontrol serta melakukan kegiatan kebersihan setelah mereka melakukan jual beli untuk kawasan di Jakarta Selatan sebenarnya pemerintah provinsi sudah menyiapkan beberapa lokasi untuk ditempati oleh para UMKM salah satunya ada di stasiun Tebet kemudian juga ada di HR Sunasait hanya saja kita juga dapatkan informasi bahwa lokasi tersebut ada pungutan liar jadi selain sewa resmi ada pungutan liar sehingga para pedagang akhirnya tidak menempati area tersebut dan akhirnya berkeliling di bagian kiri ya ini menjelang stasiun HR Rasuna Said dari LRT Jabodebek kita melihat banyak kendaraan bukan hanya taksi tapi juga ada bis dan kendaraan pribadi serta kendaraan pemerintah yang menunggu penumpang dari pekerja kantor yang akan pulang ke rumah masing-masing nah ini juga bagian dari jalan HR Rasuna Said yang dipergunakan lajurnya untuk parkir terutama pada saat sore hari disini malah di depan stasiun LRT Jabodebek HR Rasuna Said terdapat banyak dari bis yang parkir di depan trotoar yang sudah dilebarkan ditambah taksi sebenarnya di bagian belakang gedung ini di area masuk jalan yang ada di sisi kiri kita ada jalan Setia Budi Selatan Raya disana ada beberapa lahan parkir yang dapat dipergunakan oleh kendaraan yang akan menunggu penumpang tentu kita ketahui bersama jalan HR Rasuna Said sudah selesai dilakukan perbaikan secara menyeluruh dengan melebarkan jalan HR Rasuna Said yang tadinya ada jalur cepat dan jalur lambat kemudian ada pembatas diantara keduanya dan pembatas itu dibongkar kemudian lagi ada saluran air yang dibersihkan di bagian bawah dimana kita melihat disini ada kisi-kisi atau tralis air di bagian jalan nah setelah dibersihkan maka ditutup saluran airnya dan dilakukan pemadatan tanah lalu di aspal seperti ini dicor ya kemudian lalu di aspal sehingga jalan HR Rasuna Said menjadi sangat lebar dan sangat nyaman untuk dapat dilewati oleh kendaraan bermotor apakah roda dua ataupun roda empat persis juga di depan setiap budi one ya disini tetap ada kendaraan yang parkir menunggu penumpang baik itu kendaraan roda dua ataupun juga roda empat roda dua berada di dalam area barrier beton mungkin lebih aman dibandingkan dengan yang ada di luar meskipun area tersebut bukan area parkir dan kita harapkan adanya proses revitalisasi trotoar yang ada baik di sisi timur ataupun sisi barat menjadi lebih baik dan lebih lebar paling tidak selebar area trotoar yang ada di stasiun sudah memadai bagi para penjalan kaki untuk melewatinya di area perkantoran ada satu halte Transjakarta yang tiangnya disini berada di tengah jalan yang sudah dilebarkan yaitu Madya ini hanya saja sudah dilengkapi dengan petunjuk jalan serta rambu-rambu agar tidak membahayakan kendaraan yang kencang karena area ini sudah full tergabung satu sama lain dan lebar bisa menabrak dari tiang tersebut mudah-mudahan tiang itu nantinya diganti dengan yang lebih panjang lalu tidak lagi ada tiang di tengah sorry bentangnya bentang jembatan diganti dengan lebih panjang dan tiang di tengah hilang setelah proses pengaspalan disini selesai dan jalan HR Rasuna Said jadi lebar yang berikutnya yang kita harapkan adalah marka jalan karena garis-garis pembatas saat ini belum ada dan kendaraan belum punya referensi atau patokan lajurnya perbaikan HR Rasuna Said sebenarnya sudah lama akan dilakukan namun menunggu selesainya dari LRT Jabodebek layang konstruksinya dan beroperasional kemudian juga perbaikan HR Rasuna Said untuk mendukung KTT ASEAN yang kemarin dilaksanakan di Jakarta mengingat mobilitas dari para delegasi luar negeri kedutaan yang ada di sepanjang HR Rasuna Said ke lokasi-lokasi pertemuan dari ASEAN atau ASEAN Summit dapat lebih lancar tentunya selain dari jalan HR Rasuna Said yang di asfal rapi jalan yang lain juga dilakukan hal yang sama yaitu MT Haryono ke arah Pancoran kemudian Gatot Suburoto baik disini kita berada di jalan Setia Budi Utara menuju ke arah Setia Budi Tengah dimana nanti kita akan mengecek apakah jalan ini sudah tembus kembali ke arah Duku Atas ataupun stasiun LRT Jabodek Duku Atas karena sejak proses konstruksi dari LRT Jabodek area ini sempat ditutup cukup lama sampai dengan saat penyelesaian secara keseluruhan LRT Jabodek dan beroperasional kita akan berbelok ke kanan ke arah dari Waduk Setia Budi nanti kita akan ketemu dengan stasiun LRT Jabodek Duku Atas beberapa waktu lalu jalan ini masih ditutup ternyata sekarang sudah dibuka kembali ini satu kendaraan mundur karena nampaknya harus putar balik cuma kedahuluan ke arah Waduk di bagian kiri disini kita lihat ada banyak bendera-bendera dari negara-negara ASEAN nampaknya area hotel yang di sekitar sini mungkin dipergunakan untuk hunian atau menginapnya para tamu dari banyak delegasi negara-negara lain nah ternyata jalannya sudah tembus sampai ke arah stasiun LRT Jabodek Duku Atas dan juga ke arah halte Transjakarta Duku Atas LRT Jabodek sudah beroperasional untuk tiga lintasan yaitu Cawang Duku Atas kemudian Cawang ke arah Cibubur dan Cawang ke arah Bekasi ada Bekasi lain ada Cibubur lain hanya saja saat ini masih dalam tarif promo yaitu di Rp5.000 nanti di minggu depan di tanggal 1 Oktober akan diberlakukan tarif normal kurang lebih Rp5.000 untuk pertama kemudian lagi ada Rp700 per kilometernya dan maksimal tarif adalah Rp20.000 tentunya hal ini moda transportasi baru di Jakarta diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mobilitas bagi warga yang akan ke Jakarta dan sebaliknya karena selain warga Jakarta sendiri warga dari luar Jakarta juga sangat banyak yang melakukan perjalanan ke kota Jakarta apakah itu untuk bekerja yang paling banyak atau juga untuk hal-hal lainnya di malam hari di sekitar setiap budiwan sama halnya di sini dipergunakan untuk lahan parkir mudah-mudahan ada satu lokasi parkir yang dapat dipergunakan bersama oleh para ojek online para kendaraan roda 2 yang menunggu penumpang kemudian di cas atau berbiaya yang cukup rendah termasuk juga angkutan taksi yang ada di pinggir sini karena cukup membahayakan kendaraan lainnya yang melintasi jalan air mengingat area tersebut adalah lajur dari badan jalan yang dipergunakan ditambah lagi ada yang melakukan lawan arah di sekitar sini untuk kondisi jembatan penyeberangan Madya ini dengan tiang yang ada terpasang di atas dari jalan air sunnah badannya jalannya atau lajurnya yang terpisah oleh yang tersebut sudah dilengkapi dengan rambu di malam hari kita lihat cukup terang karena kalau gelap tentunya berbahaya bagi pengendara lalu untuk jalan di sisi timur kalau kita perhatikan memang jalan ini tidak disatukan jalur lambat dan jalur cepat mengingat masih ada tiang monorail serta pembatas jalan yang dipergunakan sebagai area taman dan juga saluran air di bagian bawah nah di jalur lambat kita melihat karena tidak ada barrier beton seperti di sisi barat disini para pengendara roda 2 menunggu persis di pinggir dari jalan untuk para penumpang calon para penumpang yang akan menggunakan jasa mereka nah di baik di sisi timur ataupun di sisi barat diperlukan area parkir yang tadi dengan jangkauan biaya yang terjangkau serta terkonsentrasi di beberapa tempat mudah-mudahan seperti itu untuk para pedagang UMKM atau pedagang yang mobile yang berpindah-pindah menggunakan sepeda dan lainnya disini tidak sebanyak yang ada di sisi barat nah kadang memang pertemuan dari jalur cepat dan jalur lambat perpindahan kendaraan antara dua sisi akan sedikit menjadi kepadatan dari itu kalau ini bisa disatukan akan benar-benar menjadi lebih baik kemudian juga trotoar yang kita perhatikan di sisi timur ini adalah trotoar yang sudah cukup lama terdapat beton-beton kotak yang dipergunakan untuk penutup saluran fiber dan itu menonjol nah kondisi tersebut tentunya berbahaya bagi para pejalan kaki yang mungkin di malam hari tidak melihatnya ataupun di siang hari malah tidak sengaja mengenainya bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati